hai 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 gua Max disini dan kali ini gue ingin berbagi tips tentang bagaimana cara download dan install tema untuk Windows 11 kita disini nah caranya disini gampang banget mendingan langsung saja kita mulai pertama disini kita buka dulu setting dari Windows 11 nya kita dapat lakukan dengan cara klik start klik start setelah itu kita klik setting klik start cari setting kita klik setting di setting ini kemudian temen-temen klik personalization disini perhatikan di atas opsi apps kita klik personalization nah jika sudah disini kita dihadapkan pada opsi untuk mengotak-atik tampilan dari Windows 11 nya untuk tema kita klik themes di sini di bawah color kita klik themes kemudian untuk mencari tema barunya dapat kita klik browse theme di sini Oh ya di sini pastikan temen-temen komputernya ataupun laptopnya terhubung ke internet ya baik menggunakan wifi maupun menggunakan kabel data ataupun LAN jika sudah kita klik browse theme nah dia akan terbuka Microsoft Store dari Windows 11 nya dan akan langsung terbuka theme store nya disini jadi store untuk temanya akan terbuka di situ nah disini bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa tema yang dapat kita unduh secara gratis di sini nah ini bisa dilihat free semua tinggal kita pilih saja untuk contoh kita coba yang simpel aja untuk contoh kita coba yang mobil saja ini jika sudah ketemu tema yang ingin diinstal kita klik klik saja pada temanya kita klik pada temanya kemudian setelah itu kita klik get kita klik get kita tunggu di sini kita membutuhkan koneksi internet untuk mengunduh temanya nah jika proses sudutnya sudah selesai disini kita dapat langsung klik open untuk membuka temanya kita klik open kita coba namun disini dia belum terinstal ataupun terterapkan nah kemudian disini tadi biasanya jika sudah diinstal maka akan ada tema yang tadi kita install dari store nah ini dia tema yang tadi saya install untuk menerapkan tinggal di klik saja disini kita coba klik untuk terapkan nah dia sudah terterapkan ke Windows sebelah saya intinya caranya seperti itu kita coba lihat di sini temanya nah ini dia tema barunya biasanya dia enggak cuman satu macam slide sih untuk mengganti slide ataupun wallpaper nya tinggal kita klik kanan kemudian kita pilih next desktop background nah dia akan berganti selain secara manual seperti ini dia akan berganti sendiri selama dalam kurung waktu biasanya 30 menit tergantung dari settingannya jika di Microsoft Store nya teman-teman nggak bisa install temanya disini misalkan nggak bisa install di sini teman-teman harus login dulu akun Microsoft nya ke komputer ataupun ke Windows Store nya nah jika nggak bisa install dan juga membuka temanya intinya teman-teman harus login dulu akun Microsoft nya ke komputer ataupun ke Microsoft Store nya seperti itu dan mungkin hanya sampai disini aja tutorial saya kali ini apabila teman-teman masih kurang jelas terkait caranya ataupun ada hal lain yang ingin teman-teman tanyakan di sini teman-teman dapat bertanya di kolom komentar cukup sekian dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati